Ini adalah tradisi yang sudah berlangsung lama. Dimulai pertama kali tahun 1970, saat beberapa pesaing melemparkan diri mereka meluncuri bukit dengan kereta luncur dari kayu. Saat itu perlombaan terjadi pada malam hari, dengan hanya diterangi oleh obor. Setelah 45 tahun, balapan ini menjadi jauh lebih aman. Tetapi tetap berbahaya bagi peserta yang harus melalui bukit curam. Walaupun sifat asli dari balapan ini adalah tentang persaingan, memenangkannya bukanlah bagian penting dari tradisi. Menurut pembalap wanita, Syabin Stahl. Ini adalah tentang tim, yaitu semangat tim. Kami memulai dengan tim pria yang memotivasi, karena dahulu hanya ada sedikit tim wanita. Sekarang kami sudah berpartisipasi untuk yang ke-10 kalinya dan kami pikir komunitasnya hebat. Semoga kami dapat menyelesaikannya dengan peringkat yang baik. Eric Hooper, pembalap dari tim pria, setuju. Ini semua juga tentang persiapan, persahabatan, mempersiapkan kereta luncur, bersenang-senang, sedikit minum. Ini semua adalah tentang kereta luncur tanduk. Nama kompetisi ini berasal dari bentuk kereta luncur yang ditiru dari tanduk kambing kunung. Tahun ini, hampir 90 tim yang terdaftar di kejuaraan tahunan. Kereta luncur tanduk dapat mencapai kecepatan hingga 90 km per jam. Rekor tahun lalu adalah 85 detik. Awalnya kereta luncur tanduk digunakan untuk mengangkut cirami atau kayu dari gunung ke lembah, namun populer juga dengan kompetisi balapannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.